Akibat intensitas hujan yang tinggi, debit air sungai Batanghari berluap dan membanjiri warga di Kelurahan Legok yang menjadi langganan banjir. Warga Legok mengharapkan solusi dari pemerintah agar banjir ini dapat diatasi. Akibat intensitas hujan yang tinggi, debit air sungai Batanghari berluap dan membanjiri rumah warga yang berkawasan di bantaran sungai termasuk di Kelurahan Legok. Suryani salah satu warga Legok saat diwawancari Awak Media mengatakan, banjir tersebut telah berlangsung selama lima hari yang menurutnya debit air semakin hari semakin naik. Suryani juga khawatir dengan naiknya debit air hingga dapat menenggelamkan rumahnya. Untuk saat ini aktivitas keseharian warga juga sangat terganggu, yang dimana jika ingin berpergian keluar harus menggunakan perahu. Bagaimana banjir ke belakang ini Bu? Padahal anak lima kalian? Iya, ibu. Ini pengaruh dengan ini nggak Bu? Hujan, sering hujan kemarin? Iya, belum hujan jadinya banjir kayak ini. Ini luapan sungai Batanghari atau hujan? Nggak tahu juga lah. Dikatakan luapan nggak kering dan luap. Aktivitas gimana Bu? Terganggu kok? Iya, ada atik perahu nggak bisa, anak kemana-mana. Rumah itu terganggu sudah Bu? Baru bawah lah. Bawah ya Bu ya? Baru bawah, banjir kayak ini. Yang harinya, yang juga dua kali ini banjirnya bahwa tingginya, maksudnya agak kuat kan? Sampai ngelam tuh emas. Semakin hari semakin naik, berarti AIP ya? Semakin naik. Bu, harapan kita ke pemerintah seperti apa Bu? Ya, setidaknya tuh pemerintah tengok lah, kandeng banjir di luar, Bu. Kali banjir belum ada banjir pemerintah. Dan juga harus ada solusi ya Bu? Solusi juga lah, Bu. Kayak mana, nggak ngerti juga kan? Sementara itu, Suryani sendiri mengharapkan kepada pemerintah agar dapat memberikan warga bantuan ataupun solusi sehingga dapat meringankan beban masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.